Terima kasih Disandingkan dengan Konvensional marketing gitu, karena Ada beberapa poin Yang tadi disebutkan Terlepas kita masih membutuhkan Konvensional marketing gitu, tapi Dengan cara-cara yang lama itu Sebelumnya kan ada font session tuh, tapi Sudah ditiadakan, maksudnya Kita sudah tidak melakukan itu lagi Karena Setelah dipelajari, efektivitasnya kurang Terus Dengan segitu Banyaknya aktivitas Baik di digital marketing dan di Konvensional marketing Itu kiranya Seberapa banyak porsi yang harus kita Gunakan Dalam proses Pemasaran itu gitu, apakah Porsinya lebih banyak di Digital atau konvensional Dan jika konvensional itu Apa saja nih yang di Era ini yang masih efektif Gitu Mungkin itu pertanyaan saya Bagus pertanyaannya Kalau sudah Kita melakukan digital marketing Apakah masih perlu Apa efektif Cara yang konvensional Iya Kita mengambungkan duanya Kita Online For Offline Jadi strategi kita ya teman-teman Online For Offline Kita melakukan online marketing Digital marketing Dengan omni channel Semua channel yang kita lakukan Itu adalah Supaya kita bisa melakukan Proses berikutnya Yaitu Offline Yaitu kita temukan Jadi kita Mendatangkan klien Menantang-nantang Dari berbagai mana-mana Tujuannya adalah Untuk kita ketemu Di offline Jadi Tidak ada yang berbeda Tidak ada yang salah Cuman kita Melakukan digital marketing Itu adalah Mengefisienkan Meluaskan Cakupan Ya Betul Dulu 2-3 tahun yang lalu Kita melakukan Namanya Ponsession Kita kumpulkan data Data Prospek Kita ada 10 orang Nelfon setiap hari Berapa Akhirnya dapat 2-3 appointment Dan akhirnya Dapat juga Klien dari situ Tetapi Probability-nya Lebih rendah Bahkan Sering sekali Terjadi Bukan keluhan Apa namanya Hasilnya Akhirnya Karena kita Maksa ingin Ketemu kliennya Akhirnya Dia ketemu juga Kantornya Di Bekasi Ketemunya di Bekasi Udah berjam-jam Sampai di Bekasi Ternyata Kantornya Di pinggir kali Rumah kecil Berhadap bisnis Dari mana Ada lagi Udah datang Karena maksa-masa Akhirnya Begitu nyampe Orangnya gak ada Itu yang dilakukan Walaupun Itu cerita Gak enaknya Tapi tetap Kita masih punya Dapat klien Dari Konfesional Tapi dengan Digital Marketing Kita membuat Mereka yang Butuh Mereka yang perlu Mereka yang Nelfon itu Mereka yang lagi butuh Itu kebalikan Kalau dengan Possession Kita Possession itu Mereka lagi gak butuh Cuma karena Kita menelpon Kita data Terus kita dengan Bahasanya kita Untuk mengarahkan Seperti yang butuh Ya oke lah Kadang-kadang mereka Berbahasa pasti Gak enak Karena harus sering Derempon Mereka datang Tapi dengan Cara kita Digital Marketing Dengan semua Cara yang kita lakukan Kita membuat Mereka datang Yang datang itu Adalah Mereka yang Sudah tertarik Jadi Itu yang mau nanya Kalau misalkan Kalau klien Menggunakan Jasa broker Kan pasti Akan di maintain Dengan baik Sama si broker Terus kalau misalnya Ada terjadi Klaim pun Pastikan akan Diuruslah Sama broker Nah kalau misalnya Si klien Tidak menggunakan Jasa broker Gimana Pak? Oke Salah satu manfaat Menggunakan jasa broker Adalah Klien mendapatkan Bantuan Jika terjadi Klaim Broker asuransi Yang mengurus klaim Dan itu Sesuai dengan Peraturan OJK Menjadi Kewajiban broker Asuransi Secara otomatis Menjadi penyesaian Klaim Yang saya bilang kan Di Amerika Tidak otomatis Kalau klaim itu Urus sendiri Kalau lu pakai lawyer Nah Jadi kalau klien Yang misalnya Mengurus sendiri Pertama Ingatin klien Pak Ini gak mudah Klaim asuransi Pertama Bapak harus paham Isi polisnya Kedua Bapak harus Bisa mengikuti Prosedurnya Persyaratan yang dimintakan Kemudian Bapak nanti juga Akan perlu Negosiasinya Nah Kalau Bapak gak tahu Apa yang Persyaratan polisnya Bisa-bisa Bapak Dapatnya Gak maksimal Bahkan Klaim Bapak ditolak Jadi Pak Sayang Pak Sudah menggunakan Jasa Pialang Asuransi Broker Asuransi Manfaatkan Karena Broker Asuransi itu Ahli Asuransi Mereka menimbul Tiga tahun Pengalaman Dalam urus asuransi Sudah dapat pendidikan Apa ICIID Kemudian Sudah dapat gelar Kemudian Gelarnya pun Disertifikasi Oleh BNSP Jadi Sudah ahli Banget Pak Gitu Dan gratis Ya Oke Setelah itu Manfaat menggunakan Jasa Broker Adalah Pelayan Mendapatkan Bantuan Jika terjadi Klaim Broker Asuransi Yang murus Klaim Dan itu Sesuai dengan Peraturan OJK Menjadi Kewajiban Broker Asuransi Secara otomatis Menjadi Penyesuaian Klaim Dan saya bilangkan Di Amerika Tidak otomatis Kalau Klaim itu Murus sendiri Kalau Pakai lawyer Nah Jadi Kalau Kliennya Misalnya Mengurus sendiri Pertama Ingatin Klien Pak Ini tidak mudah Murusin Klaim Asuransi Pertama Bapak harus Paham Isi polisnya Kedua Bapak harus Bisa mengikuti Prosedurnya Persyaratannya Dimintakan Kemudian Bapak nanti Juga akan Perlu Negosiasinya Nah Kalau Bapak Tidak tahu Apa yang Persyaratan polisnya Bisa-bisa Bapak Dapatnya Tidak maksimum Bahkan Klaim Bapak Ditolak Jadi Pak Sayang Pak Sudah menggunakan Dasar Piala Asuransi Broker Asuransi Memanfaatkan Karena Broker Asuransi Itu ahli asuransi Mereka Menimpa Tiga tahun Pengalaman Dalam Murus Asuransi Sudah Dapat pendidikan Apa CIIB Kemudian Dapat gelar Kemudian Gelarnya pun Disertifikasi Oleh BNSP Jadi Sudah ahli Banget Pak Dan Gratis Tadi Tadi kan Di Poin yang pertama Yang bagaimana Menemukan Mish Market Itu kan Ada poin Yang dapatkan Keunggulan Dibandingkan Pesaing Dan Dijelaskan Juga Klien Lebih Cenderung Memilih Agen Yang ahli Dalam Industri Mereka Nah Feby Mau Nanya Mengapa Klien Lebih Memilih Agen Daripada Broker Sedangkan Mungkin Broker Lebih Unggul Daripada Agen Dealers Oke Pertanyaan Feby Adalah Bagaimana Kita Bisa Lebih Unggul Dari Pesaing Kita Bagaimana Kita Sebagai Broker Seperti yang Saya bilang Kan Di Indonesia Ada 160 Perusahaan Broker Asurasi Jadi Satu Klien Itu Paling Enggak Ditongkrongi Ada Lima Broker Jadi Jangan Pernah Lagi Berpikir Kita The only One Yang Masuk Ke Satu Klien Itu Enggak Akan Ada Jadi Pasti Ada Persaingan Nah Oleh Karena Itu Kita Harus Menunjukkan Keunggulan Kita Dibanding Persaing Kita Cara Kita Unggul Ya Pertama Tentu Kondisi Backup Kita Harus Lebih Unggul Cuma Minangnya Lebih Luas Keren Lebih Kompetitif Kedua Dokumentasinya Cepat Ketiga Pelayanannya Menyenangkan On Time Nah Kalau Kita Sudah Rutin Menunjukkan Seperti Itu Itu Kliennya Akan Bertahan Bersama Kita Walaupun Nanti Ada Persaing Datang Dan Sebagainya Mereka Gak Kasih Tahu Pak Ini Terserang Kita Ada Mendekat Begini Ratenya Lebih Bisa Ikut Usahakan Jangan Oh Baik Jangan Katakan Oh Gak Bisa Bu Ingat Itu Kode Keras Kalian Kalau Ada Bilang Begitu Itu Iya Jadi Bagaimana Lebih Baik Usahakan Kita Dapat Rate Yang Lebih Rendah Jadi Sebenarnya Klien Gak Mau Nyampein Disampein Sebenarnya Kita Kebaikan Kita Jangan Menjawabnya Oh Enggak Itu Dara Kok Sebenarnya Jadi Buat Semua Tetap Itu Apa Namanya Anggap Itu Adalah Sebuah Warning Dari Klien Ya Oke Ya Disini Alifa Mau Tanya Mungkin Disini Kan Cara-cara Gimana Kita Memaintain Klien Nah Dari Cara-cara Yang Misalkan Tulis Blog Kita Email Atau Kita Sapa Di WA Gitu Itu Mungkin Udah Dilakukan Gitu Cuman Gimana Caranya Biar Kita Lebih Masuk Ke Jaringan Pribadi Kita Gitu Misalkan Kita Kayak Minta Instagram Kita Minta Lebih Dekat Lagilah Gitu Mungkin Kita Aku Pribadi Mungkin Belum Sampai Ke Jaringan Koneksi Pribadi Jaringan Koneksi Pribadi Itu Karena Kayak Misalkan Aku Takut Ditolak Atau Misalkan Kayak Takut Dibilang Ya Apa S SKSD Atau So Kenal Atau Ini Kan Privat Kenapa Lu Minta Kamu Minta Jaringan Jaringan Pribadi Semacam Itu Mungkin Caranya Gimana Kita Bisa Masuk Koneksi Pribadi Itu Pak Jadi Klien Alifa Adalah Memang Betul Untuk Mempertahankan Klien Kita Perlu Lebih Dekat Lagi Dengan Klien Memang Harusnya Secara Pribadi Kita Harusnya Bisa Lebih Dekat Lagi Harus Kita Tingkatkan Bukan Hanya Formal Makanya Ada Makanya Yang Ketemu Orang Yang Itu Ketemuan Itu Ketemuan Itu Kalau Face to Face Itu Lebih Mudah Kan Disana Ada Formularnya Yang Nama Form Yang Kita Tanya Jadi Buat Semua Kalau Mau Dekat Sama Orang Form Family Kita Akan Tanyakan Mbak Dimana Anaknya Ada Berapa Orang Dan Menikah Family Terus O Occupation Oh Kerjanya Dimana Suaminya Oh Ini Kemudian Form Kemudian Form R Relationship Saya lupa Nah Pokoknya Saya lupa Terakhir M Message Terakhir Baru Kita Oh Ya Mbak Boleh Kalau Kepan Kepan Boleh Kita Main Ke Rumah Atau Mbak Boleh Nggak Instagram Apa Ya Mbak Oke Dan Sebagainya Jadi Kalau Family Occupation Yang Dibawa Itu Untuk Mencairkan Jadi Kalau Ingin Membindah Hubungan Dengan Orang Maka Lakukan Dulu Yang Mencairkan Orang Pasti Terbuka Family Oh Senang Kalau Dia Keluarganya Kalau Dia Ketauan Kelihatan Sudah Berkeluarga Mbak Ngomong-ngomong Anaknya Berapa Oh Saya Dua Oh Dah Umur Berapa Lucu Ya Iya Dia Lagi Lucu Lucunya Lagi Ini Kalau Lagi Itu Mereka Akan Berbuka Aku Passion Ya Pekerjanya Oh Suami Saya Dia Insinyur Punya Proyek Oh Diproyek Ya Ini Ini Dan Sebagainya Kalau Sudah Begitu Yang Tadi Yang Memikir Meminta Apalagi Instagram Itu Pasti Dikasih Duit Penuh Pertanyaan Dari Saya Yaitu Tentang Ini kan Tentang Digital Marketing Itu Sendiri Ya Pak Tentang Bagaimana Kita Mendapatkan Klien Dan Meraih Apa Namanya Perhatian Dari Banyak Klien Untuk Bermarket Ke Kita Untuk Belanja Di Kita Ibaratnya Seperti Itu Kalau Misalnya Ini Saya Bukan Pertanyaan Mungkin Ya Apakah Sudah Dilakukan Dengan Cara Misalnya Melakukan Endorsement Gitu Karena Kita Suatu Jasa Kalau Misalnya Dari Kita Aja Mungkin Kurang Tercapai Untuk Sampai Ke Semua Orang Apakah Sudah Dilakukan Untuk Endorsement Melalui Instagram Ads Facebook Ads Seperti Itu Pak Bagaimana Cara Kita Melakukan Endorsement Dengan Digital Kita Ya Kita Sudah Lakukan Hampir Semua Proses Kita Lakukan Sepertinya Omnichannel Tadi Ya Dari Sekian Cara 6 Cara Yang Kita Lakukan Sekarang Ada Yang Sudah Paling Efektif Dan Setiap Hari Pasti Kanada Tapi Ada Yang Kedua Ada Yang Ketiga Ads Juga Kita Lakukan Jadi Kita Terima kasih Masukannya Kita Akan Melakukan Penyempurnaan Juga Di Sosial Media Kita Nanti Hanifa Yang Akan Memperbaiki Tapi Kita Sekarang Baru Mulai Memperluhkan Konten Konten Hanifa Bagus Mencreate Konten Ada Yang Melihat Konten Kita Ada Yang Sudah Masuk Ke Channel Youtube LNG Atau Instagram Ada Yang Follow Hah Kenapa Tidak Di Follow Ya Itu Dia Jadi Salah Sebetulnya Kalau Kalian Follow Aja Semua Kalau Kalian Punya Berapa Seribu Rata Rata Follower Itu Kita Punya Lima Lima Sepuluh Ribu Lima Rata Follower Baru Membaca Baru Ya Itu Jadi Ya Kita Lakukan Dan Kita Sofa So Good Kita Banyak Dapatkan Kalian Baru Dengan Itu Tapi Ya Kita Terus Perbaikan Saya Disini Mau Nanya Ini Aja Sih Pak Kan Udah Dijelasin Semua Nih Cara Gimana Kita Narik Pelanggan Nah Saya Minta Tips Sama Bapak Sama Saran Biar Kita Mempertahankan Klien Klien Itu Gimana Gitu Cara Berbicaranya Sama Klien Itu Saya Minta Tips Nya Sih Biar Selalu Percaya Sama LNG Juga Itu Gimana Gitu Terima kasih Oke Indah Menanyakan Bagaimana Caranya Supaya Kita Bisa Melayani Pelanggan Supaya Mereka Puas Supaya Mereka Berkertahan Dan Terus Menjadi Tadi Sudah Kita Jelaskan Pertama Salah Satu Adalah Kita Menunjukkan Kita Memuaskan Mereka Kita Lebih Baik Dari Pesaingnya Kita Secara Pribadi Apa yang Dilakukan Adalah Bersikap Ramah Mengerti Kepada Klien Jadi Memenuhi Menyenangkan Etikanya Kita Kita Menelpon Kita Selalu Apa Kabar Menyapa Kemudian Pada Saat Ada Permintaan Secepat Mungkin Kita Respon WA Dibalas Kemudian E-mail Nya Sebagainya Pada Levelnya Itu Sudah Sudah Menunjukkan Kalau kita Bisa Melayani Klien Kita Dengan Baik Komunikasinya Baik Ya Kalau Bahasa Dulu Namanya Ketus Kalau Namanya Jutek Kalau Kita Menjauhkan Dari Cara Yang Asal Asal Ketus Tentang Selalu Attention Kepada Klien Itu Sebenarnya Sudah Baik Kemudian Jangan Menunda Nunda Jadi Kalau Kliennya Sudah Ini Lakukan Do it Now Kalau Perlu Lakukan Lebih Cepat Dari Yang Mereka Harapkan Oh Sudah Ya Mbak Makasih Banyak Ya Mbak Usahakan Dapatkan Respond Seperti Itu Lebih Baik Dari Yang Mereka Harapkan Ah Mereka Akan Jawab Mungkin Sehari Ini Tapi Setengah Hari Kita Jawab Satu Jam Lagi Paling Eh Setengah Jam Kita Sudah Respond Apapun Nah Itu Pasti Kaliannya Akan Impress Akan Terkesan Dan Kemudian Juga Jangan Lupa Kualiti Pekerjaan Kita Dokumen Yang Kita Berim Kirimkan Benar Bahasanya Baik Tidak Ada Typo Misalnya Dan Cepat Dan Sebenarnya Untuk Tahap Ini Nah Tahap Berikutnya Yang Kita Lakukan Sekarang Itu Semua Akan Dilakukan Secara Digital Terima 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 Terima